Oke teman-teman, saya mau menceritakan sedikit tentang bagaimana saya bisa mendapatkan Pedro sampai dengan hari ini. Ya, Pedro itu saya ambil kira-kira 4 tahun yang lalu lah, waktu itu saya mengadakan event di lomba saya sendiri, jadi Mahesha Ratu waktu itu mengadakan lomba. Saya ingat waktu itu saya ambil Pedro kalau nggak salah 2019, 2019, 20, 21, 22, 23, benar. Hampir 5 tahun lah Pedro saya ambil, waktu itu eventnya pada saat awal-awal pandemi, waktu saya ambil Pedro. Jadi ceritanya saya ngadain lomba, tiket 1 juta, kebetulan yang punya Pedro saya undang ke lomba saya, dan pada saat itu Pedro menang nyeri ya, 1-2 kali di kelas utama. Nah, kebetulan karena saya ada di dalam lapangan dan saya mengikuti lomba tersebut, dari awal sampai akhir saya lihat yang paling menonjol memang Pedro, akhirnya kepincut lah. Pada saat itu bukan cuma saya yang kepincut, pemain-pemain pampan atas juga, karena waktu itu undangan ada Umi Kasum, ada Pak Karto, Haji Karto, Sukabumi, waktu itu juga ada orang Pondok Gede, Mr. Garoy, ya dia juga tertarik sama Pedro. Jadi ada tiga orang yang memperebutkan Pedro pada saat itu, tapi kebetulan karena saya panitia, saya yang langsung ambil alih lah ceritanya si Pedro. deal di angka 200 juta waktu itu. Nah, memang Pedro waktu saya ambil itu kan belum terkenal sekarang lah, karena waktu itu mainnya mungkin masih kelas regional, belum nasional. Jadi setelah saya ambil, Pedro seminggu kemudian kita mainkan di eventnya BNR waktu itu, di kelas utama Pedro bersaing dengan SS, punyanya Mr. Olik. Kebetulan waktu itu SS juara satu, Pedro runner-up. Terus kita ikutin terus Pedro di kelas-kelas nasional dan kelas-kelas utama. Untuk teman-teman ketahui, mungkin piala yang Pedro dapatkan daripada burung-burung yang lain lebih banyak lah. Karena Pedro hampir tiap minggu saya mainkan. Jadi tiap minggu saya mainkan di kelas utama, Pedro Alhamdulillah selalu masuk tiga besar. Seperti yang teman-teman lihat tadi di gubuk itu, banyak piala-piala Pedro yang dia dapatkan dalam kurun tiga tahun ke belakang. Nah, memang setelah saya megang Pedro, otomatis saya juga lebih dikenal sama teman-teman Kicomania. Karena, ya itulah, berkahnya punya Pedro jadi membawa nama baik, nama kita juga sebagai pemilik, jadi ikut terangkat. Kadang-kadang orang bertanya-tanya, siapa sih yang punya Pedro gitu kan? Nah, itu lebih terkenal burungan dibangkan orangnya. Jadi, karena saya punya grup juga namanya Mabeta SF, teman-teman Mabeta juga kru-kru Mabeta, jadi ikut terkenal. Nah, Alhamdulillah, dari Pedro kita punya banyak teman, banyak silaturami sama teman-teman di lapangan. Mohon maaf sekali lagi, kalau di lapangan saya mungkin terlihat lebih kayak sombong atau apa, mohon maaf. Mukanya aja kelihatan sombong, teman-teman, padahal aslinya ramah. Jadi, kalau teman-teman menegur saya, tegur aja jangan malu-malu. Artinya, saya mungkin orangnya juga pemalu, kalau nggak ditegor, nggak negur gitu. Makanya, tapi kalau udah kenal sih beda lah. Jadi, itu pepatah bener juga, tak kenal maka tak sayang. Dari situ, sampai dengan sekarang, Pedro mungkin lebih dari 100 tropi yang kita dapatkan, juara satu ya. Selama saya pegang Pedro mungkin, wah banyak sekali deh, sampai istri saya bingung naruh pialanya di rumah tuh udah numpuk banyak banget. Jadi, ya punya Pedro, Alhamdulillah berkah bukan buat saya saja, tapi buat kru-kru Mabeta juga sangat antusias ya. Artinya, mereka juga bangga bagian daripada Mabeta SF ini. Jadi, Pedro ini harapannya bagi teman-teman Mabeta juga banyak diharapkan tiap minggu bisa tetap juara gitu. Nah, sayangnya sekarang Pedro udah pas kamu mabung, tapi karena lomba sekarang begitu padat, tiap minggu ada lomba besar, jadi masih kita tahan terus supaya Pedro masih tetap bisa bertanding. Dan banyak harapan di Pedro dari teman-teman Mabeta. Terakhir kemarin kita mainkan di Media Cup di Intercon, lapangan Intercon. Pedro kerjanya udah mulai gak maksimal. Kita sadar bahwa Pedro udah waktunya istirahat sebenarnya. Nah, jadi saya kemarin sempat ngomong juga ke teman-teman media dan kru Mabeta juga bahwa kayaknya Pedro istirahat setelah ini. Kesianlah. Nah, kalau Pedro istirahat gantinya siapa bos? Otomatis ya lapisannya Pedro. Seperti Semongko, seperti SPL, sama Sunan, dan ada satu lagi murai muda kita namanya Madon. Itu juga siap lah. Mungkin kapasitasnya, lapisannya Pedro ini gak sehebat Pedro, tapi kalau dibilang sering juara ya tetap sering juara. Tinggal hokinya aja di lapangan mau bagaimana kayak gitu. Sekali lagi, nanti kita juga mau kasih lihat Pedro sudah punya junior. Artinya Pedro junior, yang selama ini saya tunggu-tunggu, akhirnya kita dapat keturunan juga. Pedro punya keturunan satu, anaknya tunggal, kebetulan laki. Nah, jadi saya udah gak terlalu khawatir lagi kalau Pedro-nya kenapa-napa, atau nanti someday kita gak tahu ya. Ya, karena penawaran terakhir Pedro di angka 1 miliar, masih belum saya lepas, karena waktu itu yang nawar orang Sumatera. Penawaran itu mungkin saya sempat shock juga ya, karena saya pikir ya udah cukup tinggi lah penawaran Pedro. Tapi kita masih sayang sama Pedro, belum kita lepas. Nah, sekarang ada lapisannya Pedro, artinya Pedro junior. Kemungkinan kalau ada harga cocok, ya saya pikir-pikir deh. Kira-kira kayak gitu teman-teman. Untuk dukanya, saya pikir gini ya, saya ke lapangan itu mungkin banyak yang suka dengan kinerja Pedro, banyak juga yang gak suka. Yang gak suka itu mungkin saingannya Pedro lah, yang kita anggap masa Pedro lagi, Pedro lagi, emang sehebat apa sih Pedro. Nah, disitulah yang teman-teman mohon maaf sekali lagi ya, teman-teman. Kalau teman-teman mungkin melihat kinerja Pedro pada saat itu kurang maksimal, tapi bisa juara satu, mohon maaf sekali lagi. Itu bukan pohon menang saya, pada saat itu mungkin dibanding-banding dengan yang lain, Pedro lebih unggul pada saat itu ya. Walaupun kinerja dia gak maksimal, tapi mungkin lawan-lawannya juga dibawah kinerjanya daripada Pedro pada saat itu gitu. Nah, disitu timbul lah yang gak bikin kita happy, kadang-kadang ada protes. Disitu kita kebawa emosi, jadi sekali lagi saya mohon maaf kalau saya juga menyikapi komentar-komentar miring tentang Pedro, kurang etis lah gitu. Jadi saya mohon maaf disini kalau saya menanggapi kekecewaan teman-teman dari yang tadinya. Mungkin melihatnya Pedro kurang maksimal, tapi kok masih tetap juara? Itu bukan mohon menang kita gitu, pada saat itu mohon menangnya tim juri, jadi kalau mau menyalahkan ya tim jurinya, bukan Pedro-nya. Karena pilihan juri pada saat itu mungkin Pedro dianggap yang terbaik. Di luar itu ada cerita miring saya bermain sama juri atau ada main belakang gitu sama juri. Jadi untuk sekarang ini saya anggap itu cuma isu saja, karena buat apa saya bermain dengan juri kalau burung kita kualitas. Burung kita kita anggap layak lah untuk masuk di jajaran burung nasional. Terus untuk apa kita bermain lagi sama juri? Kan teman-teman juga sadar, udah tahu sekarang main burung banyakan 24 gantangan. Jadi terlihat jelas kalau memang burung ini kualitas dan layak atau tidak. Jadi buanglah pikiran-pikiran negatif yang notabene. Memang kenapa sih melihatnya kok Pedro lagi, Pedro lagi. Jadi ya itulah tadi, gimana caranya kita bisa memaksimalkan kinerja burung kesayangan kita. Makanya saya bagi tips ke teman-teman, akhirnya saya bongkarlah rahasia Pedro selama ini. Asupan Pedro apa sih? Jadi ya antara lain Mr.P sama Mr.Mik itulah yang saya bisa sharing ke teman-teman bahwa rahasia Pedro adalah itu. Silahkan dicoba, kalau memang cocok berarti kita sepaham. Artinya apa? Kita merawat burung itu, kalau ingin mendapatkan hasil yang maksimal, kita harus fokus. Kita harus memberi perhatian khusus. Toh nantinya teman-teman sendiri yang akan merasakan hasil daripada perhatian khusus itu terhadap burung kita. Dia juga akan feedback balik bahwa dia sudah dirawat baik sama kita. Dia juga akan memberikan perform yang terbaik buat tuannya. Makanya teman-teman tips dari saya, rawatlah dengan sungguh-sungguh peliharaan kita, burung kicauan kita jika ingin mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi jangan nanti di lapangan timbul, wah burung saya sudah kerja bagus tapi dinilai juri tidak bagus. Kadang-kadang kecewa seperti itu. Padahal kita lihat kalau dari video awal sampai akhir, ada beberapa jeda, ada beberapa masalah di burung kita yang kita anggap sebenarnya itu kekurangan dari burung kita tapi kita tidak menyadari itu. Makanya saran saya, rawatlah dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, pasti burung itu juga akan tahu dan memberikan hasil yang baik juga. Dia akan memberikan feedback yang bagus untuk tuannya. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Oke, Pedro itu sudah ikut saya hampir 5 tahun ini. Jadi pencapaian terbaiknya Pedro yang saya sangat banggakan itu adalah pada saat dia tempur di kelas utama di lombanya SMM. Pada saat itu aniversari SMM kalau tidak salah, dengan nilai tiket 25 juta. Walaupun Pedro runner-up kedua, jadi Pedro juara dua tapi itu bangganya luar biasa. Karena saya mewakili blok barat, kita dari Jakarta, bisa masuk tiga besar lah istilahnya, atau lima besar di event yang kita anggap barometer dari kecomania semua kan adanya di SMM ya. Kalau menurut saya gitu, penjurian yang nggak neko-neko, yang nggak ada embel-embel ini itu, saya anggap SMM sekarang ini yang the best lah. Nah, pencapaian Pedro di sana bisa masuk podium dua di kelas utama dengan tiket 25 juta, wah luar biasa sekali. Walaupun kemarin Pedro juga juara satu di kelas utama di Presiden Cup dengan tiket 10 juta, tapi nggak se-eforiannya nggak sehebat yang SMM adakan waktu itu gitu. Jadi itulah yang buat saya bangga punya Pedro. Oke, perlu teman-teman ketahui, saya main burung itu dari tahun 98 ya. 98 sampai dengan sekarang, 98 sampai dengan sekarang itu saya bermain burung stabil, artinya stabil itu saya main di kelas murai batu dari dulu sampai sekarang gitu. Makanya saya bilang konsisten lah. Dan pencapaian Pedro itu saya pikir masih terus ikut berpartisipasi lah. Kita nggak berhenti di sini aja, karena dunia perburungan sekarang ini saya anggap lebih semarak lagi, lebih bagus lagi dari lomba-lomba sebelumnya. Dan lebih fair play kalau sekarang. Jadi untuk ke depannya Pedro masih tetap eksis lah, saya harap mengikuti gelaran-gelaran nasional ke depannya. Dan jangan lupa, saya masih punya anakan Pedro, mudah-mudahan bisa bersaing juga sama bapaknya. Ya, itu tadi. Jadi kalau memang saya lihat ya di lomba-lomba nasional yang sekarang itu burung dasar-dasar ya. Burung dateng, burung bermunculan, burung-burung baru yang luar biasa hebatnya. Tapi Pedro masih tetap bisa bersaing lah, artinya masih bisa tempur dengan burung-burung muda. Ya, itu tadi rahasianya adalah kita rawat dengan sepenuh hati, kita perhatikan dia setiap hari, maunya seperti apa, pada saat kita lihat kondisinya lagi kurang bagus, ya kita harus menciah satinya, harus kasih dia vitamin yang bagaimana. Makanya sampai dengan sekarang Pedro tetap eksis, bisa bersaing melawan murai-murai muda, merawan murai-murai yang baru-baru ini gitu. Saya sih berharap Pedro bisa 4-5 tahun ke depan masih tetap eksis lah, untuk meramaikan dunia kicau mania. Harapannya buat teman-teman kicau mania, kalau memang kecewa sama penjurian A atau B, saya pikir lebih bijak kalau protes atau kasih masukan atau kritiknya langsung ke IO-IO tersebut, jangan teriak-teriak, jangan marah-marah, atau nyinyir di media sosial. Saya pikir itu kurang elok lah. Kalau bisa, pada saat Anda kecewa di event tersebut, langsung aja datangin ke pedok juri atau ke panitianya. Sebenarnya pakemnya seperti apa sih, penilaiannya seperti apa, jadi kita paham. Makanya pentingnya kita datang ke IO, karena setiap IO kan punya peraturan masing-masing ya. Penilaiannya juga beda-beda. Mungkin nggak globalnya hampir sama, tapi ada beberapa poin yang peraturannya mereka beda. Nah, saran saya sebelum datang ke IO tersebut, cobalah disimak dulu pakemnya seperti apa, jadi kita paham. Jangan sampai, kita malu sendiri pada saat burung kita kerja, di sebelahnya ada burung kerja juga, yang mungkin kerjanya ada minusnya, tanda kutip mungkin dia nampar, atau dia ngelowo sebentar, tapi di pakemnya itu tidak masalah gitu. Jadi, teman-teman jangan protes tidak berdasar. Menurut saya, kita harus bijak dan pintar lah, supaya menghindari protes-protes yang liar. Seperti itu, teman-teman. Terus, tipsnya lagi, ya itu tadi. Jika Anda ingin punya burung yang juara setiap minggu, atau setiap ada event lomba besar, rawatlah burung Anda semaksimal mungkin. Saya yakin kalau dirawat semaksimal mungkin, burung itu akan memberikan feedback yang baik juga buat kita. Kira-kira itu saran dari saya, teman-teman. Terakhir kata, saya terima kasih buat teman-teman Kicomania, yang selalu support Mabeta Team dan Pedro, selalu mengikuti perjalanan Pedro selama ini, ada yang bilang, wah idola saya atau apa. Terus, kalau ada teman-teman yang menilai saya orangnya sombong atau apa, saya mohon maaf, padahal aslinya nggak seperti itu, teman-teman. Jadi, saya juga terima kasih kepada teman-teman media yang selama ini telah meliput Pedro. Tidak dipungkiri gimana caranya Pedro bisa terkenal seperti sekarang ini, hasil buah kerja daripada media. Jadi, teman-teman media itu jasanya banyak sekali kepada kita, pribadi saya sendiri. Sangat terima kasih sekali kepada adanya media-media perburungan. Apalagi kemarin, makanya Pedro saya paksakan turun di acaranya Media Cup itu, karena saya menghormati kepada teman-teman media. kalau saya nggak turun, nanti media marah sama saya. Makanya, yaudah, Pedro, walaupun kondisinya sudah nggak maksimal, tetap saya turunkan, biar teman-teman media tidak kecewa. Tapi, hasilnya belum beruntung Pedro-nya, tapi nggak apa-apa. yang penting kita sudah ikut meramaikan acara tersebut. Sekali lagi, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung Pedro, dan teman-teman media. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih telah memberikan support dan membuat Pedro menjadi terkenal seperti sekarang ini. Terima kasih. Terima kasih.